Hai ada di Indonesia sini tapi ini diceritakan sama Sayyidil Habib Umar bin Hafidh kisah ini seorang ulama terkemuka bernama Habib Abdullah bin Yahya ini ya Habib Abdullah bin Yahya alaih Ridwan Allah seorang ulama terkemuka seorang habaib yang sangat soleh seorang Habib yang sangat dimuliakan pada zaman itu udah agak lama ya Bu ini satu waktu Bu Habibnya ini didatengin sama seorang perempuan ibu-ibu perempuan itu dia bilang bib saya mau cerita nih bib Hai kayaknya kalau dari nadanya dia mau cerita tuh kayak aib gitu jadi beliau suruh orang-orang semuanya ngejauh maksudnya kayak ada yang orang disitu yang biasa khidmat sama Habib suruh bikin air dulu gitulah Bip tanya apa tuh beliau bilang ya Allah Bihib saya ini Bip mesti gimana ya Bip nangis-nangis Hai dia bilang bib anak perempuan saya anak gadis saya belakangan saya lihatin dia pusing mulu sakit mulu kalau pagi-pagi suka muntah-muntah saya tanyain dia kenapa pertamanya dibilang masuk angin ternyata bib beberapa hari lalu ini anak gadis saya itu nangis-nangis sudah saya tanya dia cerita bahwa dia lagi hamil dihamilin sama pacarnya dihamilin sama pacarnya saya mesti gimana Bip ya Allah Bip malu saya Bip hancur hati saya Bip hancur dunia saya Bip maka ibu-ibu kalau ibu-ibu doain anak-anak ibu tuh jangan cuman urusan ya Allah anak saya jadiin anak-anak yang kaya-kaya ya Allah biar bisa pergiin saya berangkat haji biar bisa beliin saya rumah gede biar bisa beliin saya mobil mewah nggak gitu Bu kebahagiaanmu sebagai seorang ibu bukan ketika kamu punya anak-anak-anakmu mampu anak-anakmu kaya-kaya anak-anakmu bahkan pinter-pinter nggak gitu nggak gitu bahagiamu sebagai orang tua adalah ketika memiliki anak-anak yang terjaga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleha betul ibu nih misalnya anak ibu hidup pas-pasan biasa-biasa aja nggak bisa ngasih bulanan banyak-banyak nggak bisa ngasih uang banyak-banyak nggak pernah ngasih hadiah-hadiah yang mewah misalnya akan tetapi ibu tahu anak ibu tiap malam bangun buat tahajud akan tetapi ibu tahu anak ibu nggak usah dibilang-bilangin urusan ibadah akan tetapi ibu tahu anak ibu nggak akan pernah deket-deket sama barang-barang haram ibu mana yang lebih ibu senengi punya anak kayak begitu akan atau punya anak yang bisa ngasih ibu uang banyak bisa ngasih ibu harta yang banyak akan tetapi solatnya berantakan ibadahnya nggak kenal mana yang lebih ibu mauin jujur mana yang lebih ibu mauin haa ibu mau nggak anak ibu suka ngasih hadiah macem-macem akan tetapi kerjaannya zina kemana-mana mau jadi perempuan nggak bener jadi simpenan laki-laki kaya mau na'udhu billah min dalek maka hati-hati ibu-ibu saya sekalian hati-hati doa yang bener ya Allah ya Allah jagakan diri kami dan jagakan keluarga kami dari api neraka mu ya Allah jauhkanlah kami dan seluruh keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah jauhkan jauhkan kami dan seluruh keluarga kami ya Allah dari minuman keras dari narkoba dari perzinaan dari perjudian dari riba jauhkan anak kami semuanya ya Allah keluarga kami semua jauhkan dari semua barang-barang haram dari semua hal-hal yang engkau haramkan jauhkan kami semua dari perbuatan-perbuatan dosa itu doanya si ibu ini cerita dengan nangis-nangis jadi kamu punya anak hamil di luar nikah iya bib saya mesti gimana rumah ibu dimana kata si habib di jalan dermayu yang di perapatan itu bib oh baik nomor sekian rumahnya chatnya ini gitu dikasih tau sama si perempuan tersebut baik saya mesti gimana bib ibu sekarang pulang ini hari apa nih selasa nanti ibu malam sabtu siap-siap ya di rumah saya mau dateng ke rumah ibu baik baik bib ibu-ibu suyu sekalian dan ibu katanya si habibnya jangan cerita kepada siapapun bahkan suami ibu sekalipun dah ibu tau jangan cerita sama anak-anak jangan cerita sama siapa-siapa lebek bib sekarang ibu pulang ibu siap-siap aja nanti malam sabtu saya mau dateng masak-masak apalah kalau perlu bilangin tetangga ada habib mau dateng habib abdullah bin yahya mau dateng lebek bib pulang kemudian si ibu tanyain sama suaminya kamu dari mana dari tempatnya habib abdullah oh gitu soalnya anak kita kan sakit tuh tapi kata habib-habib mau ke rumah nanti malam sabtu oh gitu kasih tau tetangga-tetangga rame malam sabtu tetangga-tetangga pada dateng semua orang pada dateng ada habib abdullah bin yahya mau dateng ke rumah mereka ulama terkemuka ibu-ibu aja kalau misalnya tau saya mau dateng ke rumah ibu kan ibu siap-siap betul gak ya biar kata kelepon apa namanya blengep apem atau apa kan biar kata gimana kan siap-siapin ya ibu ya apalagi ini habib abdullah mau dateng siapin tuh tangga pada dateng semua pada dateng habib dateng kesitu bawa anak-anak beliau putri-putri beliau beliau punya anak-anak itu bu anak-anaknya bawa kain bawa gelang kalung cincin dateng kesitu bawa sendal baru bu segala macem kata habibnya saya dateng kesini sesudah kumpul semuanya tuh buat melamar anak perempuan ibu ini beliau bilang sama putri-putrinya nak bapak mau nikah lagi ya abah mau nikah lagi tolong siap-siapkan anak-anaknya tahu bapaknya laki-laki soleh gak akan ngerjain sesuatu dari hawa nafsu jadi anak-anaknya semua bilang samikna wato'na iya abah baik apa yang perlu kami siapkan siapkan tuh semuanya barang-barang itu anak-anaknya bawain abaya dibawain kerudung bawain segala macem senang semuanya si ibu nangis bahagia luar biasa ya Allah emang gak pernah salah kalau apa-apa datengnya sama ulama betul bu disini masih ada yang kalau ada apa-apa datang mendukun gak pernah salah apa-apa masalah tuh kalau datengnya ke ulama ditanyakan kepada para ulama yang soleh yang zuhud yang punya hubungan sama Allah gak akan pernah salah teman-teman tapi kalau udah datengnya sama yang gak bener udah dah dateng kok sama orang pintar pintar agama sih bener ini kan orang pintarnya orang Indonesia kan pintar-pintar gak jelas gitu ntar disuruh sembelah ayam hitam aduh aduh orang sakit ntar penyakitnya mau dipindahin ke kambing yang kesian tuh kambing kata kambingnya salah apa saya dosa apa saya ya Allah ya Allah seikut sekalian yang saya muliakan Mbak K ditanyakan sama Habibnya gimana nih saya ngelamar anaknya ini terima apa gak terima Habib terima Habib kata ibunya kata bapaknya juga terima Habib tentu aja kami terima kata Habibnya mumpung lagi kumpul-kumpul gimana kalau kita sekalian akad aja oh iya Beb bagus Beb setuju Beb diakat lah malam itu juga diakat teman-teman saya sekalian namanya pengantin baru kan masuk dalam kamar Habibnya bilang saya sudah tahu kamu sekarang ini sedang hamil jadi saya Nina kawinin kamu biar kamu ketutupan aibnya tenang saya gak akan deketin kamu saya gak akan berhubungan badan sama kamu juga saya hanya akan ngimamin kamu sholat ngajarin kamu gimana caranya jadi hamba Allah yang soleha Bu kerjaannya Habib ngajakin baca maulid ngajakin baca sholawat ngajakin sholat tahajud ngajarin gimana caranya zikir ngajarin gimana caranya ibadah ngajarin gimana caranya punya hati kenal sama Allah ngajarin gimana caranya punya hati cinta sama Rasulullah gimana caranya punya sambungan sama para wali para kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala seminggu dua minggu tiga minggu empat minggu itu perempuan jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleha ibu ibu sekalian dapat dua bulan kemudian itu anak keguguran habisnya keguguran dapat beberapa hari kemudian habibnya bilang sekarang kamu udah ngerti caranya jadi hamba Allah mohon maaf ya saya ceraikan kamu insyaallah mudah-mudahan saya doakan kamu sesudah ini dapat jodoh yang soleh bu diceraikan sama habib gak berapa bulan kemudian ngantri orang-orang mau ngelamar jandanya habib Masya Allah ditanyakan kepada habib dipilihkan ah ini nih yang soleh nih dah kawinkan kawin nikah dapat anak-anak yang soleh soleha Masya Allah warbiasa hatinya para ulama itu rahmat sama umat mudah-mudahan nih para ulama-ulama kita Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati mereka dipenuhi dengan rahmat sehingga mereka menjadi penerus dari Nabi kita Muhammad alaihissalawassalam yang mana memang al-ulama warathatul ambiya dan juga penerus dari Nabi Muhammad yang Allah katakan tentangnya cerita ini ngajarin kita ibu-ibu sekalian untuk punya hati penuh rahmat sama orang yang baik sama orang jangan punya niat-niatan jelek ini kan kalau orang hatinya jelek ada tahu orang hamil di luar nikah malah digosipin malah diomongin malah dikatain kan begitu aib yang seharusnya tersembunyi jadi tersebar kemana-mana mudah-mudahan Allah jaga hati kita insyaallah biar ngerti caranya nutupin aibnya orang amin Ya Rabbal Alamin